Terjadinya aksi terorisme di tanah air. Pada tanggal tersebut melakukan penegakan hukum di wilayah Jawa Timur dan mengamankan 12 tersangka tindak pidana terorisme. 8 diamankan atau ditangkap di Surabaya, eh Mouloni, Sidoarjo. 2 di Surabaya, 1 di Mojokerto dan 1 di Malang. Jadi 8 seluruhnya, 12 seluruhnya ini diamankan di Jawa Timur atas nama tersangka UBS alias R, lalu kedua atas nama TS, ketiga atas nama AS, keempat atas nama AIH alias AP, kemudian kelima atas nama BR, keenam atas nama RBM, ketujuh atas nama Y, kedelapan atas nama F, sembilan atas nama ME, sepuluh atas nama AYR, sebelas atas nama RAS, dan dua belas atas nama MI. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, telah diamankan barang bukti, antara lain, 50 butir peluru, 9 mm, kemudian satu pistol rakitan, ini jenis FN, kemudian juga bendera, daulah, baik berwarna hitam maupun berwarna putih, ini sebanyak empat bendera, kemudian pisau, itu sebanyak delapan, samurai sebanyak dua, golok sebanyak tiga, dan senjata tajam lainnya, berbentuk busur, lebih kurang 23 yang dijadikan barang bukti. Aktivitas-aktivitas daripada kelompok ini, ini adalah kelompok jamaah islamiyah, tentunya berafiliasi kepada Al-Qaeda, dan kelompok ini dikenal dengan kelompok Fahim, sering disebut bahwa kelompok ini lebih dikenal dengan kelompok Fahim, tentunya mereka telah melakukan aktivitas-aktivitas, berupa latihan bela diri, dan mereka juga sudah merancang bunker, yang akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembuatan senjata, maupun bom rakitan, kemudian juga telah mempersiapkan tempat penyimpanan senjata, dan juga telah mempersiapkan tempat pelarian, setelah melakukan aktivitas terorisme. Dan yang perlu dicatat oleh kita semua, mereka juga telah berencana melakukan amalia, yang tentunya ini perlu kita perhatikan, dan rencana amalia ini dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan dari Densus 88 anti-teror ORI. Terima kasih telah menonton!